Terima kasih Anda masih bersama kami di rumah pemilu saudara usai Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil Pilpres 2024. Bola panas kini tertuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Ya Rabu kemarin jadi sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2024 ada pasangan Capres-Cawapres Anies Mohaimin dan juga pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud yang posisinya sebagai pemohon. Nah ada sejumlah momen yang menarik yang terjadi saat sidang perdana dan saat sidang pembacaan jawaban termohon kemudian juga jawaban dari pihak terkait dan dalam gugatan sengketa Pilpres. Nah salah satu yang paling disorot adalah momen saling sindir. Nah salah satunya adalah saat pihak pemohon Capres atau Cawapres Mahfud MD dengan ketua tim kuasa hukum Prabowo Gibran Yusri Lissa Mahendra saat sidang gugatan sengketa Pilpres kemarin. Nah calon wakil presiden Mahfud MD ini mengutip pernyataan dari pakar hukum Tata Negara Yusri Lissa Mahendra yang meminta agar Mahkamah Konstitusi tidak fokus pada masalah angka saat menangani sengketa hasil Pilpres. Mahfud menyebut pernyataan itu diucapkan Yusri L ketika menjadi ahli pada sidang sengketa hasil Pilpres lalu sedangkan kini Yusri L posisinya menjadi ketua tim hukum Prabowo Gibran dalam sengketa hasil Pilpres 2024. Mahaguru Hukum Tata Negara Prof. Yusri Lissa Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi DMK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar Mahkamah Kolkulator menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Nah pernyataan yang baru Anda dengar dari seorang Mahfud MD kemudian juga di respons oleh ketua tim hukum Prabowo Gibran Yusri Lissa Mahendra yang menanggapi bahwa pernyataan Mahfud MD tadi yang menyebutnya sebagai maha guru saat menyampaikan dalil gugagatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi ini sudah tidak relevan lagi. Berikut pernyataan dari Yusri Lissa Mahendra. Dengan adanya pengaturan tentang pembagian kemenangan dan menangani sengketa proses pemilu mahalibawastu PT UN dan Mahkamah Agung dalam sengketa administratif dan sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2017, maka tidaklah relevan Prof. Mahfud mengutip pendapat dalam tanda kutip maha guru HTN Prof. Yusri Lissa Mahendra yang pernah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seurgianya tidak menjadi sekedar Mahkamah Kalkulator. Tetapi Mahkamah seharusnya berperan memerisa pelaksanaan pemilu secara subtantif sejak dari proses pelaksanaannya. Pendapat itu ada benarnya karena diucapkan pada tahun 2014, tiga tahun sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu yang membagi kewenangan kasus-kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diuraikan tadi. Sebab itu pendapat tersebut dapat dikategorikan seperti dikenal dalam ilmu fikih, yaitu kaul kadim, satu pendapat yang dimansuhkan, dibatalkan atau ditinggalkan dengan kaul jadid atau pendapat baru karena norma-norma hukum yang mendasarinya juga telah berubah. Jadi tidak relevan mengutip pendapat 2014 untuk keadaan sekarang karena norma hukum positif sudah berubah. Ada juga yang menarik pada saat pembacaan jawaban dari pihak terkait yakni pihak Prabowo-Gibran di mana tim hukum Prabowo-Gibran atau Hasibuan ini meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon seluruhnya. Oto juga menyebut Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa hasil pemilu. Yang mulia Mahkamah Konstitusi kami sampaikan penutup sebagai berikut Berdasarkan hal-hal yang telah diurahkan di atas pihak terkait dengan ini memohon kepada yang mulia Mahkamah Konstitusi agar mengadili permohonan pemohon dan memutuskan putusan dengan amar sebagai berikut Dalam eksepsi satu mengenai kompetensi absolut menerima eksepsi kompetensi absolut dari pihak terkait Dua Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara akua Kedua Mengenai eksepsi catat formil Satu Menerima eksepsi dari pihak terkait untuk seluruhnya Menyatakan permohonan pemohon catat formil Ketiga Menyatakan permohonan pemohon tidak diterima atau need of anklik Dalam perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya Demikian keterangan pihak terkait ini disampaikan dengan harapan Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima dan mempertimbangannya sehingga dapat menolak permohonan daripada pemohon Sekian dan terima kasih Masih dalam gugatan sengketa Pilpres Saudara kali ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membantah telah melanggar hukum karena menerima pencalonan pasangan Prabowo Gibran sebagai peserta Pilpres 2024 Sebelumnya Kubu Anies Muhammad mempersoalkan pencalonan Gibran Raka Buming Raka Bahwa dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 22 sampai dengan halaman 34 adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada Andaipun pemohon mendalilkan penetapan pasangan calon wakil presiden nomor urut 2 tidak memenuhi syarat formil semestinya pemohon melayangkan keberatan atau setidak-tidaknya keberatan ketika pelaksanaan mulai dari pengundian nomor urut pasangan calon sampai dengan pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpernyiasarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara selamat menikmati selamat menikmati